Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Amerika Serikat perdebatan antara Presiden Trump, Wakil Presiden Mike Pence, walaupun Mike Pence itu tidak berkata apa-apa ya. Dan juga pemimpin-pemimpin dari Demokrat Nancy Pelosi dan Chuck Schumer. Nah apa yang dibicarakan di situ, Val? Jadi yang dibicarakan itu adalah potensi government shutdown lagi di Amerika. Ditutup pemerintah, di ancam lagi oleh Trump akan ditutup pemerintah. Kalau tidak ada budget untuk membangun tembok di perbatasan yang memang menjadi janji kapalnya besar Presiden Trump. Saya mau dananya sebesar ini agar bisa segera membangun dinding untuk membatasan antara Mexico dan Amerika Serikat. Betul, atau southwestern border begitu ya. Yang Trump butuhkan untuk dinding perbatasan ini seluruhnya, itu jumlah keseluruhannya itu 25 bilion dollars. Yang diinginkan Trump untuk ada di anggaran selanjutnya itu sekitar 5 miliar US dollar. Tapi Demokrat tentu saja mengatakan, wah tidak bisa karena itu jumlah yang sangat besar sekali. Yang Demokrat inginkan itu sekitar 1,3 miliar dolar. Tapi bukan untuk tembok, tapi untuk border security atau pengamanan perbatasan secara keseluruhan. Yang menarik juga disini adalah bagaimana Trump memang terus-menerus ngotot ya mengenai membangun dinding ini. Karena memang ini menjadi salah satu janji kampanye-nya dulu pada tahun 2016. Yang paling center mungkin ya, yang paling penting dan selalu di kampanye-kan begitu saat kampanye-nya 2016 lalu. Dan yang Trump inginkan itu mungkin seperti tembok besar Cina begitu ya. Seribu miles, jauh besar, tinggi, beton, indah, begitu. Tapi tentu saja itu kan mahal sekali. Dan yang diinginkan Trump itu adalah Meksiko yang membayar pembangunan dinding tersebut. Dan itu ditolak mentah-mentah. Maksud dan niat Trump ini berasal dari adanya anggapan dari Trump dan juga orang-orang yang menyetujui pembangunan dinding ini. Karena anggapan banyak imigran ilegal yang masuk di Amerika itu sebagai salah satu penyebab tingginya angka kriminal di Amerika Serikat. Data menunjukkan ada sekitar 11 sampai dengan 11,5 juta imigran ilegal per tahun 2015. Nah tapi apakah benar anggapan bahwa imigran ilegal ini sudah pasti menimbulkan angka kriminal yang tinggi? Mungkin tidak ada korelasi secara langsung begitu ya Randy ya. Karena kebanyakan ilegal imigran juga mungkin takut jika membuat kesalahan di Amerika karena potensi untuk dideportasinya besar. Tetapi ada memang data bahwa tingkat kriminalitas dilakukan juga oleh ilegal imigran. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh riset dari Kraso Institute di tahun 2015. Jadi Texas aja itu menjadi salah satu negara bagian yang populasi imigran cukup besar ya. Dan disitu dikatakan bahwa ternyata kriminal yang ditimbulkan oleh imigran ilegal itu tidak sebesar yang ditimbulkan oleh warga negara sendiri. Dan ini juga diperkuat oleh data FBI sendiri tahun 2015 mengatakan bahwa jumlah kriminalitas justru tidak dilakukan oleh ilegal imigran. Justru oleh warga kulit putih besar 65% dan 75% yang antaranya oleh warga pria di Amerika Serikat. Tapi kalau kita mau fair juga jumlah imigran ilegal yang ada di Amerika jumlahnya jauh lebih sedikit ya daripada warga Amerika Serikat sendiri yang jumlahnya melebihi 300 juta orang. Jadi kita tunggu Mbak apakah nantinya benar-benar akan dibangun sebuah dinding yang mengalahkan besarnya dinding tempoh besar Cina ya. Tempoh besar Amerika. Great Wall of America misalnya nanti kan kita lihat apakah itu akan menjadi sebuah janji kampanye yang tertuntaskan seperti janji kampanye sudah dituaskan oleh Presiden Trump lainnya. Apakah Great Wall money-nya juga ada atau tidak? Itu mungkin bagian yang paling sulit ya. Ya pasti Trump punya dua tahun lagi untuk membuktikan apakah dia berhasil membuktikan janji kampanye tersebut. Dan semoga informasi dari Apa Kabar Amerika kali ini bermanfaat bagi Anda. Kami undur diri dulu saya Randy Ucaksana. Dan saya Valdia Baraputri. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax